Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Channel Ratu Nesemur Tentunya masih dalam tema Berbagi pengalaman dan lebih Oke teman-teman Kali ini saya akan bagikan pengalaman saya Tentang Apa itu namanya Mengambil sarang lebah tanpa disengat Ini pengalaman saya pribadi Dulu waktu saya umur 15 tahun Ya ini pernah saya ngambil Menggunakan cara ini Jadi buat teman-teman semuanya Ikutin channel Haya Biar kalian tahu bagaimana Cara saya mengambil sarang lebah Supaya gak Siapa tahu nanti Dapat bonus madu Mantap Jadi untuk teman-teman semua Tonton Jangan di skip Biar kalian tahu bagaimana cara saya Mengambil sarang lebah Tanpa menggunakan alat pengaman Tentunya ada kiat-kiat Atau cara-caranya ya Oke Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Tanda notifikasinya juga Biar kalian gak ketinggalan Sama video-video saya yang baru Tentunya Oke guys disini saya akan mencari Apa namanya Ini Daun Pohon Temu Pohon jambu Apa jamu Untuk jamu itu Nah ini ada ya Ini saya Ini Tumbuhnya kalau cuma musim Penghujan aja Ini daunnya Kita ambil secukupnya aja Begini ya Ini untuk trik pertama Saya menggunakan daun ini Untuk menghindari Sangatan lebah Masalahnya ini Baunya Daun ini itu Gak enak juga Jadi Apa itu Si Lebah kemungkinan Gak mau nyengat lah Paling gak Ini untuk poin pertamanya Oke Seperti ini ya guys Saya Saya tunjukkan Kita hancurkan kayak gini Kita oles-oleskan di Tangan Baunya Lumayan Namanya juga Jamu Terus untuk poin yang kedua Usahakan kita Jangan memakai Pembangian guys Terus jangan Berkeringat Ya Kalau Berkeringat sih Yang penting jangan berlebihan Namanya juga kan Orang sehat kan Berkeringat Tapi diusahakan Jangan Berlebihan ya Ya sudah Seperti ini Oke guys Langsung saja Kita ke tempatnya Buat Ngambil Sarangnya Siapa tahu Ada madunya juga ya Ini Ini sarangnya di Pohon kelapa ini Tunggu kelihatan ya Nah Saya naruh Triper dulu Saya atur dulu guys Saya atur dulu guys Jangan lupa Jangan lupa berdoa Biar reka sengat Melan-melan Melan-melan Seperti ini guys Susah banget Tunggu kelihatan Tunggu kelihatan Ambil lagi Tunggu kelihatan Tunggu kelihatan Tunggu kelihatan Tunggu kelihatan Wow Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak kesengat sama sekali, guys. Tapi agak lama kita harus hati-hati. Oke, kita bersihin dulu. Ini dimasak juga enak, guys. Ini hasilnya. Sarang lebah, cara mengambil sarang lebah tanpa disengat ya kayak saya tadi. Jadi, coba kalian praktekan untuk yang punya mental berani. Tunjukkan. Nih. Kita bersihin dulu. Selamat menikmati. Ini baru namanya mengambil sarang lebah ini tanpa pengaman, Alhamdulillah aman. Cuman ini sayangnya belum ada madunya. Ini dilihat dari lubang-lubangnya belum ada madunya. Jadi, seperti itu ya, teman-teman. Caranya nambil ini sarang lebah. Biar kalian tuh gak kesengat. Oke, jangan lupa dukung channel saya agar saya semakin kreatif dalam membagikan hobi saya, pengalaman saya, sesuai channel saya. Dengan cara like, komen, subscribe, dan share-nya. Ada madunya tapi cuman sedikit-sedikit ini. Ini ada tapi belum mencair guys. Saya lihat ini ya. Nih. Madu ini guys. Biaran gak ini guys. Ini madu ini. Cari madunya dulu. Kalau yang udah cair enak. Tapi kalau yang masih beku kayak gini agak-agak kejut. Gak-agak asem ini. Yang seperti ini. Ini masih agak-agak asem ini. Oke guys, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Papan回來.